oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wabinasta'in wa'ala umritun yawaddin wassalatu wassalamu'ala asyrafil anbiya'i wa'imamil mursalin sayyidina wa mulana muhammadu wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in langsung saja, sobat semua pada kesempatan kali ini saya mempunyai ini garapan ya, servisan TV LG 32 inch dengan tipenya, ini saya garap di rumah ya, dengan tipenya 32 LB 550A dan ini sudah saya bongkar namun belum jadi ya jadi kita akan sama-sama men-service ya, kita sama-sama men-service namun jangan lupa sebelum ke video selanjutnya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share-nya jika dirasa video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini jadi keluhan dari TV LG ini adalah jika saya nyalakan ini gambarnya tidak kelihatan ya hanya kelihatan sedikit-sedikit saja dan bergaris horizontal jadi langsung saja saya colokkan penampakannya seperti ini saya lihat dari atas nah ini backlight sudah menyala nah disini sudah mulai kelihatan nah gambarnya seperti ini ya sobat nah ini masih ada nomornya dan ini bekas logo logo apa ini? logo trans kalau tidak salah ya dan ini juga logo ANTV masih menempel disini gambarnya seperti ini gambarnya seperti ini sobat semua jadi ini tidak tidak ada gambarnya ya jadi gambarnya otomatis ini kalau saya sebut ini diam ya atau apa ya slow motion atau apa intinya gambarnya ini tidak bisa gerak kayaknya seperti itu jadi kerusakannya di mana dan ini sudah saya bongkar tadi sempat saya cek di bagian tikon sini ya di bagian bawah tikon nah di bagian sini di bagian tikon dari kabel LVDS-nya ya dari kabel LVDS-nya ini untuk tegangan input 12V-nya masuk lalu saya disini cek lagi yaitu tegangan AVDD-nya ada 16V tegangan VGH ada sekitar 24 atau 25V ya terus tegangan VGL ada juga minus 8 jadi sekarang yang kita curgai berarti harus di tempat lain karena disini ya di bagian tikon ini sudah saya cek tadi tegangannya ada ya termasuk 1,8 ya oke dan tipe panel ini ya dan tipe panel ini tipe apa ini ya intinya tipe panel ini menggunakan tipe kupingan pakai kuping pakai IC kuping ya pakai IC kuping ini kupingnya saya cabut dulu listriknya nah ini menggunakan kuping oke sobat semua jadi kerusakan jika seperti ini ya jika kerusakan seperti ini biasanya tegangan yang mensuplai IC kof ini ya IC kupingan ini biasanya ada yang kurang salah satunya ya ada yang kurang salah satunya entah itu VGL atau VGH kita akan saya akan mengukur saya akan mengukur jadi teman-teman nanti supaya tahu ya saya akan mengukur saya gunakan tester ini saya taruh di mana ini ya saya akan mengukur di mana taruh di sini aja nah kelihatan ya nah saya akan mengukur di bagian sini di bagian di bagian kupingan ini bagian kupingan ini ya gunakan tester jadi yang saya perlihatkan adalah testerannya ini saya kur ini ini TV keadaan menyala nanti saya nyalakan lampunya dulu daya itu VGL-nya ada nah ada ya VGL-nya ada untuk VGH-nya tidak ada berarti yang rusak di bagian VGH-nya oke saya akan mencoba menggunakan ini yang VGL-nya karena tadi kebalik oke ya VGL ada minus 8 untuk VGH-nya nyal jadi ini kecurigan saya adalah VGL-nya yang hilang jadi saya akan menjemper mencoba menjemper dari sini langsung ke take-on semoga saja berhasil dan nanti akan saya perlihatkan setelah saya jamper oke sobat ini TV saya sudah ini TV sudah saya nyalakan dan ini saya sudah persiapkan kabel jamper-nya dan ini sudah saya kasih tegangan VGH 25V yang dari take-on sana langsung saya jamper dan ini saya akan menjemperkan di kupingan ini jika berhasil berarti nanti akan ada perubahan pada layar LCD ini langsung saya coba ini ya kelihatan ya sobat jadi setelah saya kasih tegangan VGH TV bisa keluar rasternya jadi kecurigaan saya yaitu benar dan Alhamdulillah TV bisa menyala setelah saya kasih tegangan VGH oke jadi kabel jamper ini saya pasang dan saya akan tutup nanti setelah saya tutup teman-teman bisa saya perlihatkan hasil akhirnya jadi saya menggunakan skema yang sudah saya persiapkan ini gambarnya seperti ini untuk skema kupingan ini oke sobat ini adalah hasil akhir ya setelah VGH saya chamber menggunakan kawat email seperti yang saya urekan tadi ya hasilnya lumayan memuaskan gambar semurnya bisa dibilang semurnya oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan subscribe like dan share jika Anda merasa video ini bisa memberikan manfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh risik siap dan penantunya selamat menikmati